Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Masih dengan ucup ya Kali ini masih di game Revelation Mobile Hari ini gue mau ngasih video tips nih Buat kalian yang mendekorasi rumah Ini sebelumnya udah pernah gue bikin di game yang lain Jadi gue pengen ngasih ke kalian beberapa ide Terkait dengan apa aja sih yang bagusnya kita kasih di rumah Biasanya kayak beberapa ruangan Atau di corner, di pojokan gitu Agar rumah kita tidak menonton aja Nah kali ini gue mau ngasih ide Yaitu bagaimana cara membuat dapur ya Sebenernya sih sepele ya Kita juga bisa mengatur beberapa bagian rumah Cuman mungkin gue bisa ngasih beberapa inspirasi buat kalian Nah kita langsung aja ya Jadi ini di bagian bawahnya gue kasih bagian kayak lantai vinil Dan itu juga udah ada Ambil di update, ambil di building Lalu di bagian sini itu kaca Kaca transparan yang kotak 2 Ini juga di perbesar maksimal Untuk bagian dinding Adanya di extension Nah yang ini 2 maksimal Lalu di bagian sininya Nanti menyesuaikan Serta ini pintu Nah ini sebenarnya terserah kalian Cuman yang gue fokuskan itu ke masalah kitchen setnya Dapur Karena di bagian beberapa furniture Atau terutama fitur lah yang ada di game ini Ada itu namanya dish ya Kalau nggak salah disitu kita bisa meletakkan beberapa item-item untuk yang makanan Nah ini Dan itu juga identik ke setidaknya meja makan atau di dapur Gue sangat menyarankan membuat dapur dengan warna kontras Disini ada beberapa dinding yang disediakan Tadinya gue mau pakai awalnya dinding yang memang bener-bener dari kayu Yang warnanya pucat krem seperti ini Cuman nanti gue takutkan Pertama masalah biaya Dan kedua Itu nanti tidak sejalur dengan warna bagian atas kitchen setnya kita Nah jadi gue mencoba mengambil yang warna ini aja Nah pertama disini Seperti kitchen set yang seperti biasa lah yang kita lihat di reelnya Nah ini gue kasih yang paling minim Sedikit agar dijarakan Fungsinya nanti kalau kita mau letakin tanaman boleh Lalu diturunkan Ini kan defaultnya 0,5 Nggak apa-apa Daripada nanti kesulitan ya Ini kan ukuran gue bocil Jadi gue turunkan sampai segini Kalau misalnya orang dewasa kayak cewek cowok yang ada di game Nah itu lebih gampang Oke Lalu dibikin lagi Cuman yang kebalikannya Seperti ini Lalu begini aja Mengikuti yang dinding di bagian belakang Untuk masalah model kitchen set sebenarnya banyak ya Tapi kalau disini gue pengennya tuh kayak yang versi modern Tapi yang apa ya Standarnya kitchen set gitu Lewat dari dinding sedikit nggak apa-apa Ya Tuh Nggak ada masalah Menyesuaikan sama lebarnya si kitchen set Lalu kita samakan Nah sampai ke ujung Oke Kalau disana nggak apa-apa Nggak masalah Dibariin aja Lepas Jadi kan ada disini nanti outdoor Ada pavements Nah pavementsnya hanya boleh 3 Kalau untuk membuat penyimpanan di dalam resepnya ya Istilahnya Nah kenapa tadi gue ngasih warna ini Agar di bagian atasnya Bisa dikasih warna-warna yang Kontras Lebih gelap Bisa putih Bisa gelap Jadi gue disini mau coba yang gelap aja Pakai yang ini Tuh Lumayan gelap kan Ini taruh di ujung Seperti ini Tapi agak dilebihin sedikit Seperti ini Ya gitu ya Kelihatan Nah sampai ke pojokan Nanti ditarik aja garis Seperti ini Tuh Sampai mentok Oke Lalu ditambah yang satu lagi Untuk yang sisi Bagian sampingnya Karena tadi defaultnya 0,05 Tinggal menyesuaikan aja Nah terhitung dari sini Sudah dua Kita pakai pavementnya Karena hanya boleh maksimal Tiga Nah pavement yang satu lagi Nanti kita buat Bagian di meja tengah Merangkap nanti meja makan Nah ini meja awalnya Gitu ya Misalnya tadi kenapa gue kasih bagian sini lebih Agak ada peluang kosongnya Tadi gue mau meletakkan bonsai Jadi gue usahakan nanti yang Materialnya masih ketolong lah Masih gak terlalu banyak makan Mata uang gitu Cukup pakai kupon Atau dari buy Searching aja Buy gathering Nah seperti itu Nah disini masih tetap sama Pakai Seperti ini Di ukuran yang paling kecil Dengan defaultnya 0,5 Kita naikkan Nah lalu dikasih yang seperti ini Tuh Oke Gak apa-apa Berselisih juga Nanti kita atur Seperti ini Lalu kita jarak Kita bikin terus Sampai ke ujung Tapi nanti kita jarakin Nah seperti ini Yang penting tahu Lebarnya dulu aja Lalu kita letakkan yang Untuk bagian depannya Nah seperti ini Oke Tadi yang maksud gue Itu tuh di bagian ini Jadi ini nanti kita hapus Nah kita letakkan lagi Yang kayak tadi Nah seperti ini Jadi di sisi kiri kanannya Lalu bagaimana Di atas dan di bawahnya Untuk menutupi tadi Pavement tadi Nah kita pakai Cara yang lain Alias kita pakai Bagian dari building Cuman yang Untuk Ini Jadi ambil yang Pakai ini bisa juga Sebenarnya Kita coba ya Karena bisa diperkecil Jangan lupa Kalian sambil terbang Itu biar Memudahkan Untuk Meletakkan Si bagian materialnya Nah kayak gitu Kan hanya untuk Sekedar menutupi atasnya Jadi untuk warna Nggak Nggak perlu Nah seperti ini Ini setelah Gue letakkan semuanya Ya Letakkan yang Di bagian atasnya Nah sekarang Gue letakkan juga Untuk di bagian bawahnya Dengan material yang sama Nah seperti ini Ya Kelihatan ya Di bagian bawahnya Kayak gini Di bagian atasnya Kayak gitu Kalau yang ini Kayaknya gue pakai Yang kanan aja Silahnya yang triplek Yang lurus Nah gitu Nah ya Dan yang terakhir itu Bagian tengah Nah jadi ini Ceritanya kita letakin aja Di bagian tengah Ini kayak meja Biasanya kan Biasanya kan meja buat Apa ya Ngeletakin hidangan Seperti ini Dibikin seperti kotak ya Nah ini Kotaknya agak besar Nggak apa-apa lah ya Nanti bisa disesuaikan Sama ruangannya Nah di atasnya Baru dikasih Pavement yang ketiga Sama dengan warna yang Pavement yang di atas itu ya Lalu tinggal kita Perpanjang aja Nah seperti itu Kalaupun nanti Mau ditambah kursi Tambah kursinya Jangan banyak-banyak Oke Nah ini nanti akan Ini udah sampai sini Udah beres Simple Sederhana Cuma nanti gue Tambahkan sedikit Beberapa Aksesoris Buat bisa Nambah referensi Kalian untuk Di dapur ya Nah ini Hasil yang Udah gue Beberapa Item Masukkan ke dalam Desain yang tadi Setidaknya Ini sebenarnya Kreasi kalian aja Udah gue masukin Makanan Hiasan kayak Bonsai Tanaman Ada gambar Bisa kalian Taruh nanti Karpet Atau misalnya Kayak keset Sini gue masukkan Tetam Mungkin segitu dulu Tips dan ide dari gue ya Terima kasih banyak Kalau udah nonton Sampai habis Tunggu nanti Tips dan ide lainnya Jangan lupa Di like dan di share Jika ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk terus mendukung Ucup Terima kasih Thank you banget ya Ucup amir Bye bye